Dulu dicampakan, kini buah ceplukan harganya selangit. Kasiat dan manfaat ceplukan Ceplukan dapat dimanfaatkan sebagai anti-hiperglikemi, antibakteri, antivirus, imunostimulan dan imunosupresan, imunomodulator, anti-inflammasi, antioksidan, analgesik, dan sitotoksik. Juga sebagai peluru air seni, diuretik, menetralkan racun, meredakan batuk, mengaktifkan fungsi kelengjar-kelengjar tubuh dan anti-tumor. Kasiat tanaman herbal ceplukan sebagai obat tradisional untuk mengobati berbagai macam penyakit seperti diabetes mellitus. Ambil pohon ceplukan yang sudah berbuah cabut sampai akarnya, cuci bersih, layukan, setelah layu rebus dengan 3 gelas air hingga airnya tinggal 1 gelas, saring dan diminum 1 ek sehari. Sakit paru-paru, batuk rejan, pertusis, bronchitis, radang saluran napas, gondongan, paroritis, pembengkakan buah pelir, orchitis. Ambillah pohon ceplukan lengkap dari pohon, buah, daun, batang dan akarnya, cuci bersih, rebus dengan 3-5 gelas air hingga mendidih, saring, minum 3 ek sehari 1 gelas setiap kali minum. Ayan. Ambil 8-10 buiter buah ceplukan yang sudah masak. Dimakan setiap hari secara rutin. Borok. Ambil 1 genggam daun ceplukan tambah 2 sendok makan air kapur sirih, tumbuk sampai halus, kemudian tempelkan pada bagian yang sakit. Bisul. Ambil daun ceplukan sebanyak setengah genggam dicuci bersih lalu digiling halus. Tempelkan pada bisul, lalu dibalut. Diganti 2 kali sehari. Influenza dan sakit tenggorokan. Tumbuhan ceplukan, semua bagian, yang sudah dipotong-potong seukuran 3-4 cm dijemur, lalu dibungkus agar tidak lembab lagi. Kemudian ambil kira-kira sebanyak 9-15 gram direbus, airnya diminum. Lakukan sebanyak 3 kali sehari, atau sesuai kebutuhan dan atau petunjuk resep.